Oke, saya peringatkan setelah menonton video ini kalian harus berhati-hati karena akan menjadi cerdas dan kreatif Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha Pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan sebuah video tutorial yang sangat menarik ya teman-teman Kali ini spesial 150 ribu subscriber Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah dukung Inspirasi Usaha hingga sampai di titik ini Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Oke, di depan saya kali ini ada sebuah Aki Mobil ya teman-teman Ini harganya ya lumayan mahal Dan Aki Mobil ini beratnya kurang lebih sekitar 5 kiloan kalau tidak salah Dan kali ini saya akan membuat Aki Mobil ini sebagai powerbank yang sangat awet Oke, saya tidak bercanda ya teman-teman Kali ini Aki ini akan kita buat sebagai powerbank untuk mengecas HP dan ini tentunya sangat awet Untuk bahan utama yang dibutuhkan yang pertama tentu saja adalah Aki Kemudian disini ada Batok Charger Mobil Ini harganya di online shop lumayan murah ya teman-teman Hanya sekitar 5 ribu hingga 10 ribuan saja Dan kali ini kita akan memanfaatkan isi di dalamnya saja Oh iya teman-teman, untuk Aki-nya kalian bisa menggunakan Aki Motor Ataupun Aki sejenisnya Yang memiliki output sekitar 12 volt Oke, dan isi di dalam dari Batok Charger Mobil tadi adalah seperti ini Ini bisa kita manfaatkan sebagai alat untuk membuat powerbank ya teman-teman Dan yang selanjutnya disini tentu saja kita persiapkan kabel seperti ini Ini adalah kabel biasa Selanjutnya disini ada Saklar Untuk Saklarnya kalian bisa menggunakan Saklar apa saja Oke, disini adalah yang positif dan juga ini adalah yang negatif Agar mempermudah dalam penyeloderannya disini kita gosok dengan menggunakan gunting terlebih dahulu ya teman-teman Selanjutnya kita beritima sedikit saja Kemudian disini untuk kabel yang berwarna merah adalah kabel yang positif Sedangkan kabel yang berwarna hitam saya gunakan sebagai kabel yang negatif Dan langsung saja kita solder satu persatu Dan hasilnya seperti ini Kemudian langkah selanjutnya tinggal kita persiapkan modul charger mobil tadi Disini ada untuk colokan, lampu, dan juga kabelnya Untuk kabel yang paling bawah ini adalah yang positif dan yang kuning adalah yang negatif Langsung saja kita solder ya teman-teman Kita solder ke arah Saklar untuk kabel yang positifnya Oke, disini adalah kabel yang positif Jadi kita sambung dengan menggunakan saklar Untuk penggunaan saklar ini sebagai pemutus arus ya teman-teman Jadi tidak standby terus Dan ini akan menghemat daya dari akinya Jadi disini ada kabel yang berwarna hitam dan kabel yang berwarna kuning Untuk yang hitam ini adalah yang negatif, yang kuning adalah yang positif Dan langsung saja kita sambung ke arah aki mobil tersebut Oke, langsung saja kita solder seperti ini ya teman-teman Yang kuning adalah yang negatif, yang hitam adalah yang positif Setelah saya sambung hasilnya seperti ini ya teman-teman Untuk rangkaiannya saya jamin ini sangat simpel dan mudah sekali untuk dipahami Untuk yang merah ini adalah kabel yang ke arah positif Oke, itu Dan yang kuning ini adalah kabel yang ke arah negatif seperti ini Langkah selanjutnya agar tidak terjadi concentrating Kita lapisi dengan menggunakan isolasi seperti ini Kemudian karena disini masih kurang rapi Kita lapisi dengan menggunakan isolasi double tip Agar ini lengket dan tentunya lebih rapi Tinggal kita tempelkan seperti ini ya teman-teman Nah, mantap Ini sudah kuat Setelah semua proses tadi hasilnya kurang lebih seperti ini Langkah selanjutnya disini tinggal kita persiapkan kabel data Untuk sebagai alat pengecasnya Ini adalah kabel data yang saya buat di video saya yang kemarin ya teman-teman Ini terbuat dari kabel data yang sudah rusak Untuk kalian yang ingin tahu proses pembuatan kabel data ini Kalian bisa cek di video saya yang kemarin Oke, setelah kita colokan Langkah selanjutnya tinggal kita tes ya teman-teman Kita hidupkan terlebih dahulu on off ataupun saklarnya Oke, seperti ini Ini lampu indikatornya sudah menyala Ini artinya casnya sudah berfungsi Langkah selanjutnya tinggal kita coba colokan ke HP Apakah ini berfungsi dengan baik Dan hasilnya seperti ini Nah, ini masuk ya teman-teman Dan disini ada indikator pengecasannya Akan saya zoom terlebih dahulu agar lebih jelas Oke, seperti ini Dan ini mantap Untuk output yang dihasilkan dari modul charger mobil ini adalah 5V Jadi ini sama seperti adapter dari charger HP biasa ya teman-teman Dan ini saya jamin awet Oh iya teman-teman Untuk mengecas dengan menggunakan powerbank dari aki mobil ini Ini saya jamin awet Saya tadi sudah mencobanya sebanyak 5 HP ya teman-teman Dan ini masih bisa untuk mengecas Saya tidak tahu berapa daya yang dihasilkan atau daya tampungan dari cas mobil ini Tetapi tentu saja ini awet Oke teman-teman Kurang lebih sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini Jika kalian suka video-video dari Inspirasi Usaha Kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax